Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Channel ini menyampaikan berita-berita hangat mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat selanjutnya. Berita hari ini yang bertajuk jantung Jasmin Hamid dah tak tersumbat tapi ada masalah lain pula. Kuala Lumpur Pelakon Jasmin Hamid 51 tahun bersyukur apabila dokter memaklumkan jantungnya tidak tersumbat selepas menjalani pemeriksaan di hospital sedang selangor semalam. Bagaimanapun Jasmin atau nama sebenarnya Jasmin Abdul Hamid berkata dia ditimpa dogan baharu pula apabila dokter mengesan masalah lain pula jantungnya dan perlu menjalani penginjian dan resursion magnet yaitu MRI. Syukur Alhamdulillah berkat doa suami, anak-anak, adik-beradik, mentua, keluarga, anak-saudara, sahabat handai, dan penyokong-penyokong yang saya sayang saya. Dokter mengaklumkan saya bebas sumbatan atau no blockage ini adalah berita baik bagi saya terima. Berita belok pula saya harus menjalani ujian MRI karena dokter dapat diurat jantung saya agak pelik sedikit dari biasa. Agak jerak kes sebegini katanya dan jika ada rezeki saya dapatlah saya buat MRI dalam masa terdekat sehap giliran agak panjang untuk MRI katanya. Semalam dramatis itu berkongsi dia sudah masuk hospital untuk melakukan prosedur NG.O.G.R.E.M. Mohon doa daripada yang sayangkan saya agar Allah permudahkan urusan saya untuk NG.O.G.R.E.M. Pagi ini mudah-mudahan diada tersumbat pada jantung saya katanya. Terdahulu Jasmine pernah dirawat di unit penjagaan koronani sisi ujian di hospital di sini selepas menjalani serangan jantung pada hujung Mei tahun lalu. Itu sejenis hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!